Selamat datang di Mata Kuliah Asitektur Nusantara, Program Studi Asitektur Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya di semester genap tahun ajaran 2020-2021. Materi wajib yang ketiga ini kita akan sedikit mengulas, lebih tepatnya mengungkapkan apa saja praksis atau praktek asitektur yang terjadi di Nusantara atau Indonesia ini. Dasar penjelajahan di materi ketiga ini merupakan lanjutan dari materi semester lalu di Mata Kuliah Asitektur Mancanegara. Karena salah satu materi di Asitektur Mancanegara adalah jelajah perjalanan asitektur di Nusantara itu di Indonesia masa sebelum 1800. Itu link Youtubenya yang bisa kalian cek. Karena pada tahap diskusi di kuliah tersebut, tersampaikan atau ditanyakan perbedaan antara asitektur tradisional, asitektur vernacular, dan asitektur Nusantara. Materi berikut adalah mencoba menjelaskan atau memaparkan secara singkat. Karena akan kalian eksplorasi sendiri sebenarnya yang akan dijabarkan lebih lanjut dan dicoba kalian jelajahi sendiri. Nantinya tentang asitektur tradisional, asitektur vernacular, dan asitektur Nusantara. Kita coba satu persatu melihatnya. Di gambar kanan ada buku yang kalau tidak salah baru terbit sekitar 2019 atau 2020. Berbicara tentang atlas asitektur tradisional Indonesia. Sebenarnya apa sih asitektur tradisional? Itu sedikit ada penjelasan. Asitektur tradisional adalah konsep dinamik. Konsep dinamik. Yang telah berubah selama tahun. Mengenai banyak masalah housing di dunia kita. Hal yang perlu digarisbawahi adalah berubah selama tahun. Dan konsep dinamik. Memahami tradisional asitektur sebagai sebuah hal yang dinamis. Yang berubah dari waktu ke waktu. Terutama yang terjadi di sebuah kelompok masyarakat. Ini bisa suku, bisa subsuku dan sekelompok masyarakat. Mungkin orang-orang terkenal dengan kebunan tradisional yang menghasilkan keadaan mereka yang spesial karakter. Locasi dan historis. Jadi ada pemahaman spesial karakter terkait dengan lokasi dan kesejarahannya. Itu penjelasan secara umum. Kalau kita melihat kata tradisi. Tradition. Di sini terkait dengan statement. Terkait dengan belief. Or practice hand down. From generation to generation. Anda yang disampaikan dari generasi sebelumnya ke generasi selanjutnya. Jadi ada transmission dan penyampaian pengetahuan. A delivering up. Ada a giving up. memberi. Karena kaitannya dengan tradere. Sebuah kata kerja, kata aktif. Yang berkaitan dengan deliver dan hand over. Denution is a custom way. Belief, doctrine, etc. Handed down from generation to the next. Jadi ada penyampaian pengetahuan. Penyampaian kebijakan. Penyampaian pemahaman dari generasi satu ke generasi yang lain. Itu dari kata tradition. Tradisi. Tradere. Kalau kita mengacu ada dua buku ini. Ini yang menarik dari dua buku ini. Jujur saya hanya membaca atau melihat yang sebelah kiri. Tradisional Building a Global Survey of Structure Form and Culture Functions. Namun ketika browsing, ketika googling cari gambar covernya. Kemudian saya menemukan yang di sebelah kanan. Penacular Buildings a Global Survey. Saya coba terus lebih lanjut. Tidak ada penjelasan atau minimal. Sampai detik ini saya belum membaca isi dari yang sebelah kanan. Tapi yang sebelah kiri sedikit banyak saya sudah membacanya. Dan minimal dari buku ini kita bisa mendapatkan beberapa definisi. Kata tradisional refer to both to produce and material object that have become accepted as a norm. Jadi apa ya. Prosedur material yang kemudian disampaikan dari generasi ke generasi. Elemen are passed on from generation to generation. The concept of traditional dwelling normally employed to describe a simple structure. Bahkan terkadang disampaikan secara ringkas. Kaitannya di iklim tropis or warm environment. Itu live in the open. Ini norm atau konsep besarnya. Tinggal di luar. Tinggal di alam. A concept of house as a structure is not as important as that of entire compound. Jadi bukan strukturnya yang penting. Tapi bagaimana hanya sekedar sebuah perlindungan. The idea of the bit of land with screen of privacy. It contains some enclosed internal space and some outside space. Di daerah yang lebih hangat, lebih, katakanlah tropis. Itu tinggalnya justru live in the open. Jadi tinggalnya di luar. Bangunan mungkin hanya sekedar kalau mengajukan ke pernyataan. Koji Sato yang dibuat perlindungannya justru hanya pada lumbungnya saja. Ini penjelasan selanjutnya di halaman selanjutnya adalah untuk yang traditional building di iklim yang lebih dingin. Itu memang lebih tertutup dan tinggalnya di bagian dalam rumah. Kemudian di halaman berikutnya, kalau lihat tadi di halaman satu, ini di halaman enam sampai tujuh. Buku ini menyampaikan tentang vernacular architecture. It's a term yang berkembang di Amerika Utara. To describe building that are built according a local custom. To meet a personal requirement of the individual or whom they are intended. Lebih kepada local custom dan kaitannya dengan perwujudan sebuah bangunan. Jadi penjelasan di halaman enam tujuh. Study of how skilled craftsmen. Lebih ke kerajinan, lebih ke ketukangannya. Ini yang kalau mengacu pada noble ini. Jadi tradition tadi tentang generasi-keterasi, tentang bagaimana hidup, konsep luasnya. Kalau vernacular dia memahaminya sebagai proses ketukangannya, proses kemampuan bertukang, proses craftsmanshipnya. Kalau mengacu kepada bukunya Paul Oliver, vernacular meaning native, so division native science of building. Lebih ke yang asli, lebih yang ke suku sebuah masyarakat aslinya. vernacular architecture can offer shelter from reality of vision. Jadi lebih seperti mungkin mengait, terkait dengan pemahaman noble tadi, terkait dengan pernaungan, terkait dengan shelter. yang sama juga di sini Paul Oliver juga tarik-menarik dengan traditional building. Ada vernacular architecture, ada traditional building. tapi si Paul Oliver mengaitkan vernacular dengan studi linguistik, kemudian architecture as a language of form. Jadi mungkin lebih-lebih juga apa yang dikatakan oleh noble, kaitannya dengan craftsmanship. craftsmanship. Memahami konstruksi sebagai sebuah cara berkomunikasi. Jadi ada simbol, ada segala macam. Sebagai cara atau dalam sudut pandang ilmu bahasanya. Asitektur language of the people. Yang kemudian local dialect. Ini kaitannya dengan material, kaitannya dengan lingkungan, kaitannya dengan sosial masyarakat, bagaimana. Jadi asitektur benar-benar menyampaikan pesan atau merupakan gambaran dari bahasa kehidupan masyarakat tersebut. Ini dari sudut pandang vernacular. Sebenarnya kapan sih pemahaman asitektur fenakular atau asitektur tradisional muncul dan cukup dikembangkan lebih lanjut? Awal mulanya menjadi hit atau menjadi hepo ketika Bernard Tudovsky ini mengadakan pameran tanggal 9 November 1964 di MoMA, Museum of Modern Art. Bicara modern, sebuah museum yang fokus pada modern art, tapi bicara tentang asitektur masa lampau yang kemudian diberi judul atau beri judul pameran asitektur without asitektur. mencoba membuat sebuah definisi terhadap atau sebuah diskusi terhadap sebuah keindahan bangunan yang terjadi sebenarnya di seluruh dunia. asitektur without asitektur dalam pengertian pameran ini attempt to break down our narrow concept of the art of building introduction the unfamiliar word of asitektur. Jadi menyampaikan pemahaman-pemahaman yang mungkin selama ini oleh orang Eropa dan Amerika tidak memahaminya lebih lanjut. Karena fokus, seperti kita ketahui di semester kemarin di asitektur mancanagara kita mengolahnya juga akar dari asitektur Eropa dan Amerika adalah asitektur Yunani. dan kemudian dikembangkan di Romawi dan kemudian menyebar ke seluruh dunia dengan asitektur modernnya salah satu perkembangannya ke arah sana. Jadi bagaimana dengan asitektur yang dilakukan oleh komunitas dilakukan oleh masyarakat-masyarakat suku-suku kecil yang kemudian dikelompokkan menjadi ini suku-suku primitif. kita bisa cek nanti arti kata primitif itu sebenarnya apa sih apakah sangat terbelakang atau bagaimana untuk lebih memahami sebenarnya yang disebut dengan atau dengan terminologi primitif dari sudut pandang pendidikan atau dari sudut pandang ilmu asitektur Eropa dan Amerika itu seperti apa. di sebuah tulisan yang kemudian diterbitkan di jurnal lingkung bina lingkung binaan Indonesia Linda Oktavia dan Prof. Yosef Tepontomo membuat pemperbandingan yang bisa kita lihat di tabel ini Amos Rapoport kemudian Roxana Waterson itu memahami asitektur tradisional bukan dari bidang keilmuan asitektur tapi berangkat dari ilmu geografi dan antropologi sedangkan tadi asitektur without asitekt Bruno Benardudovsky dan Paul Oliver berangkat dari teori asitektur yang fokus pada lokalitas dan selanjutnya kita akan bicara nanti di asitektur nusantara di bagian belakang sebagai pembandingnya atau versusnya adalah asitektur penakula dan asitektur Eropa itu kenapa pameran yang digagas oleh Bernardudovsky tadi mencoba melakukan pemahaman baru memberi pemahaman baru terhadap asitektur yang lain dibanding yang dipahami oleh Nikola Pesner Kemudian ada juga memahami bukan hanya sekedar asitektur penakular bukan sekedar asitektur tradisional tapi karena perantem memunculkan istilah critical regionalism ia meng-counter universal talitas dan pengertian asitektur Eropa dan Amerika yang terjadi di mana-mana sebagai salah satu pemahaman sebagai salah satu pendekatan asitektur yang melihat secara philosophical point kemudian melihat topografi, klimatologi, kondisi klimatologi tektoniknya dari konstruksi asitektur dan sensibilitas asitektur ini sebuah pendekatan kembali lagi ke pendekatan baru memahami asitektur benar-benar dari regionnya benar-benar dari lokalitasnya seperti apa dua buku ini sebenarnya mencoba mendata memahami lebih lanjut tentang penakular dan asitektur tradisional yang terjadi di Indonesia hanya sebuah pendataan untuk sebuah ruang lingkup yang cukup besar dan kita bisa melihat bagaimana mereka memahami asitektur benar-benar mungkin akarnya akar berpikirnya adalah akar berpikir yang disampaikan oleh Bruno Rudolfski tahun 64 dengan asitektur kita pendataan ini menarik untuk dipelajari lebih lanjut untuk melihat seberapa beragam seberapa kaya asitektur penakular kita pengembangan asitektur penakular kemudian mencapai pada titik terutama di akhir-akhir ini kita bisa menemukan cukup banyak informasi cukup banyak pemahaman-pemahaman baru cukup banyak pendekatan-pendekatan baru berbasis asitektur penakular atau asitektur tradisional yang kemudian dikenal dengan asitektur Nusantara banyak sekali seimbara-seimbara yang basisnya adalah basis asitektur lokal ini yang perkembangan terkini perkembangan kontemporer dengan melihat masa lalu dari lokasinya masa lalu dari keberagaman asitektur yang ada di Nusantara atau Indonesia dan beberapa beberapa kajian tidak hanya desain tapi juga pemikiran-pemikiran yang kemudian memunculkan apa itu yang disebut dengan asitektur Nusantara di buku ini di buku eksplorasi desain asitektur Nusantara Profesor Yusep Tomeo mendasarkan pemahaman asitektur Nusantara yang terkini asitektur Nusantara yang kini yang mampu menghadapi perubahan zaman berbasis pada pemahaman modern klasisism dari Robertson yang merupakan salah satu tokoh postmodern jadi asitektur Nusantara bisa dikatakan atau disampaikan sebagai perpanjangan bukan perpanjangan sebagai salah satu pengungkap mengungkapkan secara postmodern bisa dikatakan asitektur Nusantara dan asitektur Nusantara yang dikembangkan lebih lanjut dari tadi saya embara dan segala macam adalah tujuannya atau frameworknya adalah postmodern versinya cara sejenis dan basis strategi desainnya adalah menggunakan apa yang diungkap oleh sean dengan beberapa kategori ini semakin kesini semakin Nusantara semakin kesana semakin global nah kemudian memahaminya seperti apa asitektur praktek asitektur di Indonesia itu yang menjadi pertanyaan besar materi ini selanjutnya seperti apa atau perkembangan asitektur di Indonesia itu seperti apa sih gambar ini ada gambar KBRI di Kuala Lumpur karya Suyudi ini Wisma Darmala karya Paul Rudolf ini gedung pusat administrasi Universitas Indonesia di Depok karyanya Prof Gunawan Cahayona dan Tim dan ini yang terbaru karya dari Yori Antar yang ada di Labuan Baju ke arah mana perkembangan asitektur di Indonesia atau bisa juga kita memahami posisi asitektur fenakular masa lampu kita seperti apa praktek asitektur sangat luas terutama di posisi atau di negara Indonesia yang cukup punya keberagaman tinggal sekarang bagaimana kalian bisa memahami praktek itu dan kemudian menginternalisasi terhadap diri kalian dari sudut pandang risafat atau dari sudut pandang teori atau fokus ke perkembangan asitekturnya itu sendiri Selamat menjelajah dan temukan asitektur kalian sendiri terima kasih